Dengarkan cerita, duduk yang rapi Silahkan pada hitungan ketiga Kita duduk yang rapi Satu, tiga Jadi, kalau tidak ada yang duduk rapi Bapak tidak akan bercerita Dan, saya lihat dia Satu, dua Tiga Oke, sudah duduk rapi Ya Pada suatu hari Si kancil Yang sedang bapak Datang dari rumah Melihat ke kanan dan ke kiri Ternyata, dilihatnya tidak ada makanan Yang ada di makannya Padahal, sudah beberapa hari Dia tidak makan Ketika dia berjalan lurus Ternyata, dilihatnya ada seorang petani Yang sedang sibuk Apa? Mahutus Satus, siapa tadi namanya? Mahutus Satu Siapa namanya? Bapak-bapak Dek Ya, seratus Tadi nganya bapak ya Oke Sampai gimana lah dikuti Nah, ketika Asik mencangkul Nah, si kancil yang tadinya sudah lapar Dia pun menahan dengan sabar Menunggu si petani tadi Istirahat Nah, setelah dia istirahat Si kancil pun pelan-pelan Pelan-pelan Mencoba untuk mencuri Hasil panen yang ada disebelahnya Nah, ketika belum 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 tenang Tapi disebelahnya sudah Tumbuh Itu ya Bapak lupa Ceritakan tadi Kalau bapak ceritakan Seseluruhannya Nanti akan hapis Waktu baka hapis Gitu ya Jadi Sedangkan di sebelah itu Ada yang sudah maksa Sedangkan yang dicampul oleh petani tadi Apa tadi Baru akan ditanam Gitu ya Nah, ketika Si kancil berusaha untuk mencuri Ternyata Diambillah hatimu Dan tiba-tiba Si petani Menemukan si kancil Yang tadi sedang mencuri Timur Nah, dari sini Dari cerita yang bapak tadi ceritakan Apa yang bisa diambil Siapa yang bisa Bapak pertangan Timur Tadi akhirnya timur Ya, sudah habis Karena waktunya sudah habis Ya, sambil sincernya Terima kasih banyak Atas perhatiannya anak-anak ya Bapak ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh